Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada video kesempatan kali ini, akan membahas mengenai 13 tanggal lahir beruntung yang akan panen rezeki THR bulan Ramadan tahun 2023. Bulan Ramadan memang selalu menjadi bulan yang penuh dengan berkah dan kelimpahan, mulai dari omset usaha yang lumayan meningkat, sampai pada tambahan gaji karyawan yang berupa THR. Menurut perhitungan ilmu numerologi dan perbintangan, hujan berkah bulan Ramadan tersebut akan sangat dirasakan oleh panjenengan yang memiliki tanggal lahir tertentu. Inilah 13 tanggal lahir beruntung yang akan panen rezeki THR di bulan Ramadan 2023, di mana pada urutan pertama adalah panjenengan yang lahir pada tanggal 1. Angka 1 merupakan pemimpin utama dari angka-angka yang lainnya, oleh sebab itu, panjenengan kelahiran tanggal 1 biasanya merupakan pribadi yang sangat mandiri, panjenengan tidak mau bergantung pada orang lain. Panjenengan kelahiran tanggal 1, juga lebih cenderung menggunakan logika pemikiran daripada perasaan dan hati, oleh sebab inilah kelahiran tanggal 1 memiliki watak sebagai seorang pebisnis. Kelahiran tanggal 1, diramalkan akan banyak beruntungnya di bulan Ramadan 2023 ini, orang-orang kelahiran ini akan panen berkah rezeki dan THR Ramadan. Tanggal lahir beruntung yang akan panen rezeki THR bulan Ramadan 2023 urutan kedua, adalah panjenengan dengan tanggal lahir 2. Bulan Ramadan dan panjenengan kelahiran tanggal 2 mempunyai satu persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama menyimpan kekuatan dan energi spiritual yang besar. Kelahiran tanggal 2, terdiri dari orang-orang yang lebih menitik beratkan pada pencapaian ketenangan batin daripada kelimpahan materi dan harta. Mereka adalah pribadi yang lebih mengutamakan rasa, di mana hal ini menjadi kebalikan dari kelahiran tanggal 1. Keselarasan energi antara kelahiran tanggal 2 dan bulan Ramadan, akan melipat gandakan curahan rezeki dari alam semesta, sehingga kelahiran tanggal 2 ini, otomatis juga akan panen rezeki THR Ramadan tahun 2023. Tanggal lahir beruntung panen rezeki THR bulan Ramadan tahun 2023 yang ketiga, adalah panjenengan kelahiran tanggal 7. Panjenengan para kelahiran tanggal 7, dibekali dengan karakter yang sangat kuat terutama dalam hal insting dan intuisi, kelahiran ini dengan mudah bisa memahami hati dan perasaan orang lain. Kelahiran tanggal 7 juga memiliki pertimbangan yang bagus dalam hal keuangan, mereka bisa mengatur dan mengelola keuangan dengan baik, kehidupan orang kelahiran tanggal 7 akan mencapai kedamaian jika mereka mengikuti arus kehidupan. Kerezekian panjenengan kelahiran tanggal 7 ini dipredisikan akan mengalami peningkatan di bulan Ramadan, manajemen keuangan yang baik ditambah panen rezeki THR Ramadan, akan semakin menggendutkan saldo rekening panjenengan. Tanggal lahir beruntung yang panen rezeki THR Ramadan 2023 urutan keempat, adalah panjenengan kelahiran tanggal 9. Panjenengan kelahiran tanggal 9, dilahirkan dengan membawa sifat alami seorang pejuang, panjenengan tegas, dan tidak gentar dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Dengan sifatnya yang demikian, tidak heran jika kelahiran tanggal 9 ini banyak yang berhasil mencapai cita-citanya, kelahiran ini tidak cocok berteman dengan orang yang suka mengeluh, apalagi dengan orang yang mudah menyerah. Kelahiran tanggal 9 akan bagus rezekinya di bulan Ramadan, pencapaian kerja keras panjenengan akan mendapatkan imbalan rezeki yang setimpal di bulan yang penuh berkah ini. Tanggal lahir beruntung yang akan panen rezeki THR Ramadan 2023 urutan kelima, adalah panjenengan dengan tanggal lahir 10. Kelahiran tanggal 10 merupakan pribadi yang ambisius, panjenengan tidak akan berhenti sebelum rencana dan keinginannya terlaksanakan, banyak dari panjenengan yang juga tidak mentoleransi orang yang suka ikut campur. Kelahiran tanggal 10 biasanya orangnya sangat tulus, banyak di antara mereka bisa menjadi seorang teman yang baik dan selalu dapat diandalkan, hebatnya lagi, kelahiran ini juga tidak takut dengan kegagalan. Panjenengan kelahiran tanggal 10 akan menerima banyak rezeki yang tidak terduga di bulan Ramadan. Mungkin saja salah satunya adalah amplop THR yang sudah disiapkan untuk belanja keperluan Ramadan panjenengan. Tanggal lahir beruntung panen rezeki THR Ramadan 2023 yang ke-6, adalah panjenengan dengan tanggal lahir 13. Panjenengan yang lahir di tanggal 13 seringkali dianggap sebagai seorang yang mudah marah. Hal ini sebenarnya salah, kelahiran 13 memiliki cinta kasih yang kuat. Namun hanya kurang bisa mengekspresikannya, marahnya kelahiran 13 ini menunjukkan bahwa dia masih peduli kepada seseorang. Meskipun kadang terlalu dominan, panjenengan kelahiran 13 menyimpan bakat kepemimpinan yang baik. Panjenengan adalah perencana yang ulung dan selalu berusaha menyelesaikan apapun yang sudah dimulai. Kelahiran tanggal 13 juga akan menjadi salah satu tanggal lahir yang akan menikmati rezeki bulan Ramadan. Kelimpahannya akan bisa datang dari mana saja, bisa dari uang THR, omset hasil usaha, ataupun bantuan dari pemerintah atau orang lain. Tanggal lahir beruntung yang akan panen rezeki THR bulan Ramadan 2023 yang ke-7, adalah kelahiran tanggal 15. Panjenengan kelahiran tanggal 15 memiliki aura magnetik yang kuat untuk menarik berbagai hal positif, seperti teman yang baik, rezeki yang bagus, dan lain sebagainya. Kelahiran ini tidak akan merasa senang jika ada yang bersifat terlalu dominan di lingkungan pergaulannya. Namun jika berbicara soal menolong orang, mereka adalah orang yang mau dan siap berkorban. Aura magnetik dan kebaikan yang dimiliki kelahiran ini, akan mendatangkan berbagai kebaikan dan berkat. Khususnya di bulan suci Ramadan ini, mereka akan diganjar dengan panen rezeki dan THR. Tanggal lahir beruntung yang panen rezeki dan THR Ramadan tahun 2023 urutan ke-8, adalah panjenengan dengan kelahiran tanggal 17. Panjenengan kelahiran tanggal 17 adalah seorang yang memegang teguh prinsip dan keteguhan hati. Panjenengan tidak mudah goyah dalam pemikiran dan akan terus maju tidak peduli apapun halangan yang menghadang. Kelahiran tanggal 17 juga akan sangat baik jika ditempatkan pada posisi manajerial. Mereka pandai dalam mengatur dan menempatkan orang menurut keahliannya masing-masing. Kerezekian kelahiran 17 diprediksikan akan banyak meningkat mendekati hari Ramadan. Keuangannya diramalkan akan membaik bahkan bertambah sehingga bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Tanggal lahir beruntung yang akan panen rezeki THR bulan Ramadan 2023 urutan ke-9, adalah kelahiran tanggal 19. Panjenengan kelahiran tanggal 19 ini memiliki kepribadian yang sangat kuat terutama dalam hal kewibawaan, banyak orang di sekitar yang merasa segan bahkan malah takut dengan panjenengan. Di bawah tanggal 19, panjenengan terlahir dengan memiliki suatu dorongan dan tanggung jawab diri yang kuat untuk selalu mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Di bulan Ramadan ini, para kelahiran tanggal 19 diramalkan akan bisa memperbaiki rezeki dan keuangannya dengan memperoleh berbagai berkat yang melimpah, termasuk berkat THR bulan Ramadan. Tanggal lahir beruntung yang panen rezeki THR Ramadan di tahun 2023 ini urutan ke-10, adalah panjenengan dengan tanggal lahir 20. Kelahiran di tanggal 20 ini, biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki banyak welas asih dan kasih sayang di dalam hatinya, mereka juga adalah sosok yang pemaaf serta selalu berusaha sebisa mungkin menjauhi kekerasan. Kesuksesan dari mereka yang lahir di tanggal ini, kerap kali diperoleh dari kecerdasan dan daya kreatifitasnya yang begitu tinggi, imajinasi-imajinasi liarnya juga kerap kali bisa termanifestasi dan terwujud nyata. Panjenengan kelahiran tanggal 20, akan mengalami kerezekian yang baik menjelang hari raya Ramadan tahun 2023 ini, Dewi Keberuntungan, akan senantiasa berada di pihak panjenengan. Tanggal lahir beruntung selanjutnya di bulan Ramadan ini, urutan yang ke-11, adalah tanggal kelahiran 21. Panjenengan kelahiran tanggal 21 memiliki aura dan pesona dari dalam diri yang memancar, oleh sebab itulah panjenengan adalah orang yang mudah diterima dalam setiap lapisan pergaulan. Namun kelahiran ini memiliki kelemahan utama, yaitu takut terhadap suatu perubahan yang baru, mereka bahkan akan bisa menjadi pesimis dan malah akan menggantungkan diri pada orang lain. Namun terlepas dari itu semua, kelahiran ini tetap terpilih menjadi salah satu tanggal lahir yang akan beruntung dan panen rezeki THR di bulan Ramadan ini. Tanggal lahir beruntung panen rezeki dan THR Ramadan tahun 2023 urutan ke-12, adalah tanggal lahir 24. Panjenengan yang terlahir di angka 24, adalah seorang yang sangat pas dijadikan sahabat. Panjenengan adalah seorang yang tulus dan setia kepada para teman terdekatnya, bahkan tidak jarang persahabatannya akan langgang sampai seumur hidup. Kelahiran tanggal 24 juga merupakan orang yang mempunyai sikap mental untuk selalu terus maju. Namun meskipun demikian, mereka tidak terlalu berorientasi kepada uang dan materi, mereka lebih mencari kepada kedamaian dan ketenteraman hati. Rezeki kelahiran tanggal ini, diramalkan akan sangat baik pada minggu-minggu menjelang Ramadan, atau bahkan mungkin ada dari panjenengan yang sudah menerima tunjangan hari raya. Tanggal lahir beruntung urutan terakhir yang akan panen Rezeki dan THR bulan Ramadan tahun ini, adalah panjenengan kelahiran tanggal 29. Kelahiran di bawah tanggal ini merupakan seseorang dengan kepribadian yang cerdas, mereka mudah dimintai bantuan dan banyak yang mampu mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Panjenengan mampu menengahi dan menyatukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun harus berhati-hati, karena kemampuan istimewa ini, selain dapat membawa kehormatan juga akan bisa mendatangkan kehancuran bagi kehidupan panjenengan. Tanggal lahir 29 diprediksi akan menjadi salah satu tanggal lahir beruntung yang akan menerima paling banyak Rezeki di bulan Ramadan tahun ini, entah melalui THR ataupun yang lainnya. Demikianlah video mengenai 13 tanggal lahir beruntung yang akan panen Rezeki THR bulan Ramadan tahun 2023. Semoga bisa menjadi wawasan tambahan yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar panjenengan sekeluarga memperoleh kelimpahan dan keberkahan Rezeki yang besar di bulan Ramadan ini. Amin.